Hai kembali di channel saya ini Astawa disini saya akan membagikan bagaimana caranya merubah paket internet pendidikan 10gb yang harganya cuman 10 rupiah menjadi paket reguler yang bisa digunakan untuk sosmed dan nonton YouTube Bagaimana caranya ikutin terus jangan di skip ini tonton sampai habis ya pertama kita lihat dulu pulsa saya berapa terakhir Nah ini dia pulsa saya untuk kuota internetnya ada 0kb karena keputusan habis dan kuota hiburan ini adalah kuota paket pendidikan yang kemarin saya daftarkan melalui ini khusus telekomsel ya melalui bintang 363 bintang 844 pagar itu harganya cuma 10 rupiah kita sudah mendapatkan 10gb nah ini saya akan berubah menjadi paket reguler biar bisa digunakan untuk nonton YouTube dan sosmed tan ya baik langsung saja saya beritahu caranya kan kawan-kawan sebelumnya dan dapat mendownload aplikasi TLS Tunnel di Playstore kebetulan ini sudah saya download agak lumayan lama ya ini dia sudah tampil jadi tampilan awal di aplikasi TLS Tunnel ini adalah seperti ini kita langsung saja masuk ke pengaturan nah ini dia pengaturan kita di sini ini ada kita lihat beralih ke forward DNS ini kalau tampilan awal biasanya di checklist seperti ini ya kawan-kawan kita cukup unchecklist di forward DNS-nya forward DNS-nya ini kita unchecklist ya setelah kita sudah unchecklist forward DNS-nya kita checklist di atas centang nah setelah dicentang kita sekarang mulai merubah peratur pengaturannya pertama yang kita ubah adalah default method default method ini kita pilih yang custom S&P nah setelah custom S&P sudah kita tulis S&P hostnya ini menjadi di Classroom Google.classroom.google.com kita buang spasinya dulu ya penulisannya tidak boleh ada spasinya nah setelah itu kita ke portnya port portnya kita pilih T443 nah setelah kita sudah memilih portnya sekarang kita masuk ke server ini kan ada automatic ini server kita pilih ke us1 pilih us1 nah setelah ini sudah terbentuk us1 sekarang kita langsung start start setelah start kita cek dulu di lognya nah ini dia kawan-kawan kalau dia sudah connect nih ada sudah connect ada tulisan konek ya berarti kita sudah bisa menggunakan ayo balik Mari kita cek dulu kita akan putar YouTube bisa atau tidak ini kita pilih keluar nah kita minimize nah langsung saja kita coba buka YouTube-nya nah kita lihat kita putar salah satu nah ini dia kawan-kawan sudah bisa benar-benar memang agak lambat tapi tergantung sinyal di lokasi kawan-kawan masing-masing kami punya betul sebelum bisa dimakan untuk teman-teman kami mengadakan pertemuan darurat blogger bari yang cukup jadi paket yang 10giga itu bisa digunakan untuk nonton YouTube setelah kita gunakan aplikasi PLS tunnel Oke sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ke kawan-kawan kalau memang itu bermanfaat jangan lupa di like di comment di share di media sosial kawan-kawan Terima kasih sampai jumpa kembali sampai jumpa kembali hai hai kita